Kak Sidiq ini kan co-founder dari sebuah platform, sebuah startup dari Makas. Halo, Kak Sulfiqli, ternyata sudah join. Halo, selamat sore. Waduh, lama nggak ketemu nih, Kak. Selamat sore, Kak Sulfiqli. Halo, Kak Sulfiqli. Sore, sore Yus. Alhamdulillah, sudah bergabung ya, Kak. Alhamdulillah. Sehat, Kak. Aman. Sehat, aman. Alhamdulillah. Silakan, Kak Irman. Saya langsung ke Kak Sidiq aja deh. Kak Sidiq ini kalau boleh nih dikasih, mungkin meskipun banyak udah yang tahu, mungkin siapa tahu di sini masih ada yang belum tahu nih DigiDes itu. Apa mungkin bisa kita bantu jelaskan lagi ke teman-teman. Silakan, Kak Sidiq. Ya, halo. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Oke. Kenalkan saya Sidiq dari DigiDes. DigiDes. DigiDes, mungkin adalah kependekan. Jadi, itu adalah sebuah simbol atau nama dari penjelasan lebih panjang tentang digitalisasi desa. Digital desa. Jadi, terus kita bikin namanya brand DigiDes. Terus, apa sih yang DigiDes produknya kayak gimana? Jadi, kalau sekarang produknya adalah berbentuk software as a service. Jadi, kita membuat software untuk pemerintahan desa. Jadi, dari administrasinya, pelayanannya, kita ubah jadi yang butuh atau tidak tertata. Kita buat jadi tertata dengan digitalisasi. Terus, bagaimana dia publikasinya, kita bikinkan profile. Nah, semua itu kita buat di DigiDes. Jadi, satu desa itu ketika sudah kena DigiDes, itu beberapa aspek administrasi, pelayanan, publikasinya itu sudah bisa langsung terdigitalisasi. Goal sebesarnya adalah bagaimana kita bisa digitalisasi di semua aspek di desa. Jadi, bagaimana sih karena kita melihat ini desa adalah jantung peradaban lah gitu. Jantung peradaban yang sebenarnya gitu. Karena sebenarnya apa yang kita makan, sebenarnya terus orang-orang pintar di Indonesia itu semua dari desa. Sumber daya yang paling banyak itu dari desa. Kehidupan yang sebenarnya sangat-sangat sehat itu ada di desa. Jadi, goal sekitab adalah bagaimana kita bisa berdayakan bidang ini supaya kita bisa mencapai kehidupan yang lebih baik sebagai manusia dan sebagai orang Indonesia. Asik. Wah, marah banget sih. Kalau dari core value-nya, visinya DigiDes itu kayak, apa ya? Kita ngingat orasi-orasinya Pak Harto tahun 90-an awal kayak. Ayo kita berdikari mulai dari desa, dari kampung, nanak ubitan diri gitu kali ya. Nah, aku penasaran nih Kak, mau nanya. So far, DigiDes itu kan udah ada sejak, udah founded by, sejak apa nih Kak ya? 2000. Lalu. Lalu. Launching-nya. Oke. Launching-nya 2019. Mau nanya, sekarang update, apa ya istilahnya, jumlah desa deh kalau kita boleh. Siapa tau ada desa aku, Kak, nanti masuk di situ biar saya bisa bantu-bantu toh. Ada berapa desa dan kayak di desa-desa itu per hari ini tuh keunikannya apa aja gitu? Apakah value-value yang diharapkan DigiDes bisa terbantukan itu apakah benar-benar desa hari ini tuh emang ngomongin masalahnya seperti itu atau gimana? Bisa dibantu jelaskan? Oh iya, jadi Alhamdulillah kalau secara jumlah, kalau kita bandingin dengan traction ya, kayak jumlah user, mungkin angkanya tidak seberapa. Tapi kalau kita pikir lagi, karena user adalah desa, lebih tajamnya lagi adalah perangkat desa atau pemerintahan desa. Ini jadi kita lebih ke bisnis to government. Jadi kalau sekarang yang terdasar itu sudah 160-an desa yang sudah gunakan DigiDes. Nah jadi itu bukan cuma di Sulsel. Jadi kebanyakan bahkan karena DigiDes ini ada yang offline online, kebanyakan sistem online-nya itu ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Jadi memang sangat diapresiasi oleh desa-desa di seluruh Indonesia, produk kami. Kita juga bersyukur karena artinya, walaupun mungkin tahun 2016 kita bikinnya, tapi ternyata mungkin saya sekedar sharing fact, itu kita sudah meneliti, meneliti terus sudah sering ke desa dari tahun 2016. Jadi mungkin tidak sengaja waktu itu kita akhirnya jump out terus keluar dengan produk seperti ini. Tapi kita lihat, kok kita lama-lama ke desa terus ya? Kita pikir-pikir juga. Oh, kayaknya kita disuruh bikin produk. Akhirnya kita bikin produk dari tahun 2016 kayak gitu. Jadi mungkin itu takdir Tuhan ya, takdir Tuhan sehingga kita bisa bikin produk gini. Dan Alhamdulillah karena proses panjang tadi yang dari tahun 2016 sampai tahun 2016, dan akhirnya bisa cepat diterima di publik dan orang desa terus. Kita juga rasa ya, banyak-banyak, akhirnya kita mengetahui banyak sekali profil desa. Profil desa yang ada yang sudah siap untuk diinteresasi, ada yang belum, ada yang harus dipaksa, ada yang juga akhirnya yang tidak mau juga bergerak dari posisi amannya. Memang itu harus ada sinergitas antara visi dari kabupatennya, pemimpinnya, visi dari daerahnya, terus visi kepala desanya. Artinya kalau di Gides adalah kita selalu mencari desa-desa yang mau maju, mau inovasi. Karena hanya dengan itu, semuanya bisa maju. Karena kalau dibilang kayak budget, kita budgeting, masalah semuanya itu pas-pasan pada semuanya. Tapi kalau ada semangat, pasti kita bisa lakukan digitalisasi dengan sangat cepat. Terima kasih, Kak Sidik. Waktu itu sudah membuka wawasan kita banget nih tentang desa-desa nih. Nah, kalau boleh di-make sure, Gides ini salah satu portfolio dari program Telkom juga kan? Bukanya dari Indigo ya? Ya, Alhamdulillah untuk tahan ini. Oke, wah keren banget. Nah, itu berikutnya ke Pak Munir sih. Jadi ini Pak Munir dari, aku lihat dari perwakilan Telkom nih. Gimana nih Pak, Pak Munir dari sudut pandang teman-teman Telkom melihat perkembangan digital nih, khususnya di daerah pedesaan atau rural. Karena soalnya saya juga sih sepakat sama Kak Sidik tadi, kalau sebenarnya kehidupan itu dari desa banget. Jadi selama pandemik ini kan saya kebetulan juga dua bulan hampir, lebih tiga bulan malah itu di desa, Pak. Karena kita nggak ada nih, kita harus lockdown kan gitu-gitu. Dan ternyata di sana, apapun yang kita lakukan malah ekonominya lebih cepat terputar. Kayak akhirnya kita bikin kolam ikan, akhirnya kita berkebun. Malah secara ekonomi kayaknya lebih oke di desa hari ini. Aku mau dengar dari Pak Munir, bagaimana perspektif Telkom melihat fenomena ini, Pak, hari ini. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih banyak sebelumnya sudah diundang bergabung di tempat yang bagus ini, yang cukup artinya bagus kita sharing ya, terutama informasi dari Pak Sidik tadi. Ini suara saya jelas ya? Jelas Pak Dirwani ya? Ya, jadi terkait masalah digitalisasi desa, saya sebenarnya dari, karena memang pekerjaan saya, saya menghandal beberapa pemerintah daerah ditugaskan untuk mengawal gitu ya, pemerintahan agar mereka, bagaimana agar desa-desa yang awalnya tidak terjangkau oleh akses internet itu bisa terjangkau. Jadi, yang sementara yang saya rintis itu adalah masih di Kabupaten Bulukumba. karena cukup besar itu dia punya desa dan areanya juga cukup bagus, sehingga saya mencoba untuk bagaimana agar internet di pedesan itu bisa terjangkau. Dari beberapa, apa namanya, bulan April ya, eh bulan Februari ya, kita rencanakan ada sosialisasi layanan, karena telkom itu sudah ada produk sebenarnya yang terkait masalah internet di pedesaan, yaitu di salah satu anak perusahaan telkom itu di, Telkom Sat ya, itu sudah ada layanan yang namanya, layanan Mengkoskai, yang berbasis, apa namanya, ya satelit. Ini sebenarnya sangat tepat untuk disolusikan untuk beberapa desa yang tidak terjangkau oleh jaringan seluler ya, ada daerah di Bulukumba itu yang sangat sama sekali untuk melaporkan kegiatan pedesaan itu, dia harus ke kota untuk meng-input laporan di kantor di kota. ini yang, apa namanya, yang membuat beberapa desa itu terhambat untuk pelaporannya. Kembali ke ini, bahwa di, sudah pernah kita buatkan untuk sosialisasi untuk kepala desa di Bulukumba itu, tapi terkendala waktu itu kegiatan dengan COVID itu, tidak diperkenalkan, berkumpul untuk beberapa orang sehingga terkendala lah kegiatan itu. Padahal awalnya sudah, suratnya sudah sedia, hotelnya sudah ada, tinggal pelaksanaan saja. Cuma ya, satu dan lain hal, sudah kebijakan tidak diperkenalkan berkumpul, sehingga kegiatan sosialisasi itu terhambat sampai sekarang ini. Ya, kami tetap mencoba mengumpulkan, apa namanya, koordinasi dengan pemerintah daerah dalam ini di Kominfo Bulukumba, atau KPMG Bulukumba, bagaimana caranya untuk bisa, ya mungkin seperti lewat PIKON aja dulu, cuma masih sampai hari ini masih belum bisa terlaksana ya. Jadi harapannya mudah-mudahan juga dengan kegiatan ini ya, terbuka lah beberapa desa untuk bisa melaksanakan, bukan, dan menyampaikan, sosialisasikan, solusi, agar internet perasaan itu bisa kita jangkau. Saya kira itu di awalnya, Pak Dirman. Ya, saya juga mengikuti itu, Mango Sky. Mango Sky itu menurutku, kalau memang benar-benar bisa dioptimalkan dan nyentuh banyak desa itu sungguh sih banget sih, Pak. Karena itu basisnya kan satelit. Kalau boleh tahu, Pak, so far di Sulawesi Selatan lah, kalau kita bilang coveragenya. Layanan ini bisa diakses di mana saja, Pak? Atau sudah tersebar di mana saja? Mango Sky. Untuk Mango Sky, yang pernah saya ingat itu di area Lugu, dan ini memang untuk area Sulawesi Selatan masih sangat kurang ya. Kalaupun ada itu satu-dua di salah satu desa di Buluk Kumba itu sudah menggunakan layanan Mango Sky ini. Ini sangat, layanan ini sebenarnya sangat, apa ya ya, sangat mencari sekali dan sangat terjangkau gitu. Iya. Di mana Telkom menyiapkan aksesnya dari setelit dengan perangkat yang sangat sederhana, yang berupa apa namanya, parabola yang ukuran kecil gitu, tanpa membangun power yang tinggi, kemudian itu sudah bisa mengakses internet. Ya, kita tahu lah yang namanya untuk apa namanya, media pakai satelit itu pasti berdasarkan kota gitu, tidak bisa seperti disamakan dengan yang ada di kota-kota ya, yang pakai akses lain, itu mungkin hanya itu perbedaannya. Tetapi intinya untuk kebutuhan akses internet, terutama yang menjalankan aplikasi yang tadi yang disampaikan Pak Sidik itu sudah memungkinkan dia bisa melakukan secara seperti itu. Kira itu. Dan ada peluang nanti kolaborasi sama Sidik dong Pak ya, buat kita di desa-desa yang lebih banyak lagi. Betul. Iya. Itu sih kabar baiknya. Oke, makasih Pak Muni. Saya mau berkangen-kangen kemudian kemudian kayaknya di mana. Sorry, sorry, sorry. Ini mau tanya-tanya Kak Sul Kiflin ya, baru lagi ketemu tuh lamanya. Oke. Apakah Kak Sul sekarang juga lagi main-main di desa, lagi bikin apa gitu Kak? Boleh di-sharing? Aduh, mau tau banget atau mau tau sekali nih? Aduh. Ah, ya enggak ya. Gimana, Kak? Bicara di sini kalau nama Kak Sul itu perspektifnya bisnis kan pastinya. Gimana nih? Sekarang tuh lagi ada tren kebalik nih sejak pandemi. Biasanya kan kita kewalahan nih kota-kota urban nih tiap tahun pasti nambah aja populasinya. Nah, mungkin ini cara alam negur kita nih dikasih pandemik. Orang-orang kota malah pulang kampung semua. Nah, so far tuh gimana sih kalau Kak Sul melihat fenomena hari ini kita meramekandes. Thank you. Jerman, brother. Jadi memang ya kalau kita lihat sekarang adanya pandemik ini kita masing-masing itu sisa memaknai pandemik saat ini itu sebagai apa gitu. kan ada juga yang memaknai pandemik ini sebagai liburan panjang gitu. Jadi gak ada dibikin apa-apa. Jadi santai aja molor hidup ditanya-tanya apa lo bikin gak ada tinggal aja di rumah. Bahkan jadi superhero karena katanya tinggal aja di rumah ya work from home ya jadi jadi superhero. Padahal sebenarnya di saat corona ini itu adalah ada space jeda waktu yang hampir setahun ini bisa kita memanfaatkan untuk berpikir membuat ide kreatif apa terutama sebenarnya teman-teman di desa. Karena betul kata Sidik tadi kalau kita apa lihat desa saat ini bahkan dibilang tergolong sangat cepat. kata Dirman tadi juga saya kemarin pulang di desa malah fine-fine aja mungkin di kota yang kena resesi ya Dirman ya. Di kota kena resesi kita malah di desa malah santai-santai aja apa namanya masa normal-normal aja. Tapi memang lagi-lagi adalah bagaimana teman-teman yang dari kampung ini saya pun juga dari kampung itu bisa memanfaatkan momen ini sebagai apa namanya perubahan. Memaknai momen ini sebagai perubahan apa yang saya sudah lakukan. Spasinya kita lakukan terus kalau perlu kita sudah rancang untuk starting 2021 karena pasti setelah corona ini kita itu larinya lari kencang bukan lambat karena ada behavior baru ya nge-zooming belajar online virtual segala macam itu sudah sudah sangat setahun ini sudah biaya biasa sekali keren sekali jadi di desa pun juga pasti teman-teman anak-anak sekolah di sana anak-anak SMA di sana itu sudah zooming berarti ada behavior baru yang kita bisa baca ini ada peluang mungkin teman-teman yang ada sekitar 50-an ini itu sudah punya ide apa yang saya harus kembangkan di desaku walaupun memang ada PR benar PR-nya itu adalah infrastruktur yang lagi-lagi menjadi hambatan jangankan di daerah misalnya Bulukumbah yang jauh dari Sulsel yang masih batas aksesnya di daerah Goa saja yang di daerah Bili-Bili saja saya kemarin ke sana luar biasa Pak tidak ada sinyal untuk menelpon sinyal untuk menelpon ini daerah Bili-Bili yang notabene dari Makassar itu tidak terlalu jauh jadi ini PR besarnya memang stakeholder belum lagi menurut saya termasuk ke teman-teman mahasiswa karena lagi-lagi kuncinya kita jangan terlalu memelaskasih untuk selalu dibantu ide itu ada di kita itu saja dulu deh supaya tidak terlalu panjang panjang juga nggak apa-apa sih nanti rindu sidik nanti rindu sidik sama saya buat teman-teman yang sudah join webinar kita pada kali ini disini ada 51-an participants kita nggak membagi sesi tanya-jawab gitu sih jadi buat teman-teman yang mau nanya kapanpun itu silahkan langsung di chat aja di bagian chatbox nanti kita tanyakan ke para pembicara nah nyambung ke ngobrolannya sama Kak Sul tadi dari Kak Sul saya ke sidik lagi dik tadi kan potensi yang disampaikan sama Kak Sul itu udah lumayan gede harusnya memang harusnya kita menjadikan fenomena pandemik ini itu sebagai sebuah momen hibernasi sebenarnya jadi kita memang tidur panjang tapi setelah ini di take off nanti harusnya kita bisa lebih jauh lebih kenceng nah mungkin nih karena disini kayaknya rata-rata masih Sony yang join 50-an ada ada ide nggak sih sebagai orang ini ini sidik sekarang jadi kayak kepala desa Indonesia harusnya sidik betul-betul mencalongkan diri nah harusnya poin ku adalah pasti sudah banyak desain dikunjungi beraneka ragam masalah beraneka ragam potensi yang dilihat sidik di desa-desa yang join di Digides mungkin ada yang bisa kita share sebenarnya saya tahu bahwa Digides itu kan platform startup ya startup itu nginvest to the future nginvestnya ke masa depan apa sebenarnya memang itu potensi sidik kayak emas atau berlian atau memang uranium ini sesuatu yang cuma ada di desa itu mungkin yang bisa kita buka-buka disini sama teman buka ya buka sidik buka buka sidik jadi mungkin sebelumnya jadi pertama itu jadi ketika kita bangun setara pasti selain ada future kita juga ada problem yang sangat sudah sangat-sangat apa ya mendarat daging jadi mungkin saya cita dulu problem mendarat daging adalah problem mendarat daging adalah pengurusan surat jadi pengurusan surat itu sudah menjadi momok ya jadi apalagi milenial apalagi yang sudah pernah atau sering keurusan surat ke desa atau ke lurahan dan sebagainya itu ketika kita kayak dihadapin bilang kamu harus ke kantor desa untuk ngurus surat itu kayak langsung apa itu gak bisa bayang aja langsung bisa langsung di skip aja gitu kayak sudah panas jauh anggaplah kalau kita di kota ya apalagi kalau kita di kota terus administrasi kita di desa jadi kita harus pulang dulu dan bagainya jauh sekali nah itu sebenarnya yang problem yang kita ingin selesaikan pertama kali dulu jadi bagaimana cara pelayanan publik itu bisa terstandarisasi standarisasi dengan tools-tools yang kita punya jadi tiga item yang kita pertama mau selesaikan yang pertama itu adalah kecepatan jadi pelayanan publik yang di bawah dua menit terus kita juga membuat bagaimana caranya sebuah desa itu bisa mengeluarkan potensinya tanpa batas jadi akses dari desa ke luar dan dari luar ke desa baik itu informasi atau jalur barang itu sebenarnya kita kurusnya juga tapi kalau dalam hal ini lebih ke informasi karena digides atau kita bayangin digital terus yang ketiga itu adalah smart system nah gimana sih kita bisa membuat kok bisa sih kayak pelanannya sampai cepat dan sebagainya kita karena kita bikin smart system yang bayangin dengan sumber daya manusia yang sama dengan kualitas manusia yang sama yang beragam ada jadi walaupun memang di desa itu minimal adalah pendidikannya untuk jadi staff desa adalah SMA tapi banyak sekali yang belum pernah menggunakan item-item atau layanan-layanan digital yang sebenarnya sudah bisa sangat digunakan nah itu kita bisa jadi bayangin staff itu bisa bikin presentasi chart statistik per month per year per tahun per bulan per kepala keluarga dengan hanya satu kali dua dua klik aja gitu dengan sistem kami jadi bayangin yang sebelumnya dia harus mengerjakan administratif administrasi yang anggaplah nih kegiatan nih satu minggu pekerjaan oke biayanya lelah sekian-sekian juta ya dia harus tiga minggu setelahnya dia harus mengerjakan laporannya gitu jadi satu minggu untuk kerjaan program terus tiga minggunya adalah untuk laporan jadi sangat-sangat painful dan akhirnya apa impactnya dari situ adalah desanya tidak diperhatikan karena fokus ke administrasi teman-teman di staff pemerintahan itu malah fokusnya untuk bagaimana sih membuat administrasi benar bukan untuk apa sih ini desanya kita ingin kembangkan nah jadi itu sebenarnya problem yang pertama kita mau selesaikan jadi kayak dengan kecepatan itu bagaimana dia bisa fokus untuk pengembangan desanya dulu terus apa sih di future developmentnya atau yang kita sebenarnya kayak kemungkinan bisa bantu banyak adalah masalah komunitas ini jadi goals dari kita adalah bagaimana kita bisa bantu komunitas ini bisa contoh di beberapa daerah di selatan yaitu porang atau apa ya kelor betul apa lagi ya kebanyakan jadi kita bagaimana kita bisa buka akses bagaimana kita buka akses ke mereka tentang pasar internasional tentang cara ekspor dan sebagainya jadi itu adalah satu goal kita juga bagaimana kita bantu di komunitas itu supaya bisa nggak terlalu banyak step-step yang harus dilalui jadi itu terus juga bagaimana sih kita bisa kan anggaplah nih kita bisa bantu usaha-usaha di desa anggaplah nih saya punya produk di desa asli desa tapi kalau orang kota atau orang Jakarta atau orang Jawa yang dan atau daerah pulau lain yang ingin pesan itu biaya logistiknya sangat tinggi biaya logistiknya sangat tinggi nah di GDS itu bagaimana caranya bisa bantu untuk bisa kurangin kurangin cost logistiknya dengan kita buatin gudang di desa-desa di kota-kota terdekat jadi dia bisa terbarangnya di situ jadi ketika ada pembelian langsung bisa distribusi dari situ sehingga impact-nya adalah usaha saya di desa saya bangun dari desa tetapi bisa saya pasarkan ke seluruh Indonesia nah gitu jadi memang banyak banyak yang kita bakal lakukan di desa terlalu kita bakal lihat kebanyakan memang kita fokusnya adalah bagaimana peningkatan ekonomi di desa nah dengan cara yang tadi itu jadi kalau problem di awalnya belum diselesaikan itu pasti akan sulit jadi setelah problem yang di awal tadi yang masalah administrasi dan sebagainya sudah selesai itu kita bisa masuk ke ekonomi dan pengembangan dari ekonomi dari rakyat atau warga di desa wah visinya keren banget jadi bukan hanya sebagai marketplace tapi nanti bahkan bisa bantu sampai logistik pengiriman dan sebagainya bahkan mungkin Digedes bisa membantu malah membukakan market nih malah ya untuk teman-teman yang ada usaha di desa menarik banget seolah-olah 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 bisa capai amin benar-benar makanya aku lanjut ke Pak Munir ini ini goals-nya Digedes sangat gede dia sangat global juga dan harapannya adalah dengan mendengarkan apa yang disampaikan sama Kak Sidik barusan ya harusnya sih emang harus semakin banyak desa enjoyin sama Digedes untuk mendapatkan kebermanfaatannya berarti tantangannya lagi-lagi adalah seharusnya accessibility-nya desa juga semakin bagus setiap harinya internet semakin kencang dan rata nah lewat Mango Sky mungkin itu menjadi salah satu solusinya tapi aku kepikiran Pak Munir untuk menanyakan kira-kira ada bentuk konkret gitu nggak sih kira-kira Mango Sky atau Telkom dengan Digedes untuk melakukan kolaborasi di desa untuk mencapai goals-goals yang ada tadi mungkin bisa dibantu penjelasannya Pak ya setahu saya dalam bulan ini ada kerjasama dengan kementerian terkait masalah digitalisasi desa saya nggak tahu di provinsi Sulawesi Tengah ya masalah digitalisasi desa itu sudah ada dan siap mendukung untuk itu saya sangat memang ininya mungkin karena saya belum terlalu gencar ya kepada saat kemudian yang kedua sudah banyak juga pemain yang ke desa yang menawarkan itu dengan membangun tower gitu ya dia 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 resales ulang dia membangun tower di daerah tertentu kemudian dia pakai radio gitu seperti itu yang di inikan sementara yang di kami memang yang produk Telkom saat ini yang memang yang betul-betul memang apa ya namanya sangat praktis memang untuk ininya karena dia kota habis gitu bisa beli dan kemudahnya untuk mau top up misalnya kalau kehabisan misalnya kota itu bisa di Indomaret dan lain sebagainya ada webnya juga tersendiri jadi sangat memungkinkan juga disiapkan untuk area publik area gitu ya kayak kalau di kota di cafe gitu ada yang disiapkan kami cuma menyiapkan perangkatnya saja untuk mengakses warga gitu tinggal mereka men-top up sendiri jadi sangat mungkin kan dengan bisa dengan Pak Siddiq ini mungkin bisa berkolaborasi kayaknya nih uang-uangnya berat ini besar ini Pak Siddiq harusnya sih peluang-peluangnya besar satu Digi Desa adalah platform binaan telkom juga terus goalsnya juga sebenarnya saling 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 singkron sih dengan Mango Sky malah mungkin aja Mango Sky itu nanti satu desa satu kantor desa satu Mango Sky jadi semua kegiatan di satu desa itu dilakukan di balai desa anak-anak juga yang di kampung-kampung kalau mau belajar karena sekarang online-online kesian tapi mereka susah akses internet ya bisa saja nanti belajarnya di mana? di balai desa saja karena setiap desa pasti ada balai desanya ya dimungkinkan juga dipasang di area-area public area gitu ya karena memang ada yang disiapkan tanpa kota tinggal mereka saja yang mengakses itu yang membeli kota tersendiri I see menarik banget sih Pak ya semoga makin gencar kolaborasinya sama Digi Desa Pak kita amankan nih desa-desa ya minimal solusi selatan loh Pak boleh lah siap nah ke Kak Zul Kifli Kak Zul tadi sudah sudah ada penjelasannya Kak Sidi itu sudah panjang dia sudah bicarakan the future of desa the future of economy circular economy semuanya sudah dijelaskan kayak di kuliah ekonomi hari ini sama adalah anak-anak komputer seperti semua sudah dibantu sokongan juga sama telkom lewat Mango Sky saya melihat ini malah mungkin Kak Zul bisa sharing ke kita khususnya teman-teman peserta yang banyakkan mahasiswa atau mungkin aja disini ada ada kepala desa yang join saya nggak tahu di participants kira-kira apa yang potensi di desa itu yang simplicity banget simple tapi bisa bermilai bisnis yang bisa kita lakukan at least kalau sudah kita bikin itu nanti kan ada di Kak Sidi yang jual di platformnya mungkin bisa di share itu Kak thank you ya dua tahun lalu saya ngisi di Takalar untuk cari masing-masing potensi-potensi di masing-masing desa jadi kita dikumpul sama Dinas Parusata Takalar itu bagi-bagi beberapa desa terus yang memang dipentingkan dalam sebuah desa itu adalah mencari autentik desanya itu apa sebagai gati-diri ini jaringan apa jaringannya Kak Sul ya Pak Juli kalau Kak Sul sebentar kita kita hubungi beliau kembali sepertinya beliau lari ke desa ini sudah benar pergi ke desa ya entah dia di desa mana sekarang harus ada Minggoskay ini di rumahnya Kak Sul oke sambil nunggu Kak Sul ini ada juga keinginan teknis nih teman-teman saya baca-bacain chatnya teman-teman disini sudah ada beberapa pertanyaan nih dari Ikram Rasin eh dari atas dulu deh ada Reza Reza Anandiraka fitur-fitur dan fungsinya di JDS itu apa aja tadi sedikit banyak udah dijelaskan sama Kak Asidik sih di pertanyaan sebelum-sebelumnya semoga semoga terjawab ya Reza kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan langsung aja di chat terus ada Muhammad Noval Muzaffar Muzaffar nanya mafa dan tujuan di JDS itu apa aja itu juga udah sedikit banyak dijelaskan Sidik tadi di pertanyaan sebelumnya kalau masih ada yang kurang silahkan ditanya ulang lagi ya Noval nah disini ada pertanyaan sama nih Ikram Rasinong juga nanyanya fitur dan visi misinya di JDS dia udah kejawab tadi barusan sama Kak Sidik mafa dan tujuan di JDS dari Noval udah tadi nah yang menarik ini ada dari Wahyu Rizka Elsa Pratiwi jarang main ke desa-desa di Sulsel Higgs boleh dibagikan cerita-cerita mengenai desa inspiratif di WLS Sulsel khususnya untuk narasumber atau rekan-rekan disini yang sudah main langsung ke desa nah ini jawabannya kayaknya lebih relate kalau sama Kak Sidik dulu deh Kak Sidik jangan nyanggut dulu lah Kak Sidik Kak Sidik nah Kak Sidik nih ada pertanyaan dari Wahyu nih ya tanya boleh diceritakan nih cerita atau kayak fun fact atau mungkin cerita inspiratif dari beberapa desain sudah dikunjungi itu ada dimana saja dan ada cerita apa aja nih Kak bisa kita share buat pertanyaan ya Wahyu Tunggu saya ingat-ingat dulu ya saking banyaknya desa gitu ya silahkan biasanya sih kita kaget juga jadi kebanyakan kita tuh kaget dengan pengetahuan dari teman-teman dari teman-teman di desa jadi kadang mereka yang ngajarin kita tentang contoh satu hal kayak administrasi atau cara-cara kalau bilang kayak hack-hack komputer lah gitu sambung internet bisa pakai cara kayak yang aneh-aneh kayak satu pakai biasanya ada yang pakai wajan bolik oke wajan bolik ada juga jadi kayak dia ngajarin kita bahkan cara kayak pasang wajan bolik kayak itu kayak gimana terus ketika mungkin kayak dia ceritain tentang hal-hal kayak saya pernah ketemu dengan warga desa atau staff desa yang ceritain tentang SpaceX wow iya dia ceritain tentang roket dan sebagainya mungkin aja karena dia posisinya di desa sekarang karena staff desa jadi mungkin dia tidak sedang mana pun bilang roket terus apa lagi ya yang lucu lucu-lucu ya atau gimana kalau saya kebanyakan adalah inspiratif jadi biasanya itu desa-desa yang datang dari tempat yang tidak internetnya itu biasanya ketika kita datangin dan di desa-desa datangin itu wajahnya bersinar-sinar gitu kayak dari Guahira gitu ya ada hijrah yang datang gitu jadi mereka terus kayak itu kayak ketika kita datang digitalisasi dan sebagainya dia sangat-sangat semangat sangat-sangat apa ya saya mau ini ini desa-desa itu kayak apa ya itu yang membuat tim-tim biasanya semangat lagi gitu walaupun itu di Nrekang ya Nrekang itu lima jam dari Makassar ya jadi di Nrekang itu kita datangin sekitar desa disana dan topologinya disana juga karena banyak bukit banyak gunung sebagainya nah ketika kita cerita itu kita juga terkagum-kagum juga dengan perjuangannya jadi memang ketika kita tetap teman-teman di desa-desa itu malah kayak apa ya kayak lebih semangat gitu lah kalau hal lucu-lucu gak tau sih apa hal lucu paling bahan bocor terus apalagi ya pernah juga kita kasihkan durian waktu dari Nrekang juga kita kasih durian kita setengah jam satu jam mabuk lari jalan gitu pernah duriannya itu aja sih ya penasaran sama ini sih Kak maksudnya kita kan meskipun orang dari Makassar kan kita ya orang urban misalnya ada ini gak sih ada pengalaman mungkin kagok kagok komunikasi mungkin masuk ke daerah daerah bugis terus kita gak tau bahasa bugis itu dapat gak sih pengalaman kayak gitu teman-teman di GDES ter-mute aku lupa tadi pertanyaannya mana ya maksudnya ini kaget kaget bahasa kaget komunikasi dapat gak pengalaman kayak gitu itu kayaknya pengalaman yang kayaknya menarik tuh masuk ke daerah-daerah dengan beragam budaya berbeda bahasa berbeda ada gak bisa dicer tapi gak terlalu gak terlalu sih gak terlalu karena kebanyakan kalau kita masih di daerah selawar selatan yang visit langsungnya itu gak terlalu dan kebetulan salah satu founder kami juga orang bugis orang bugis itu aja jadi energi cerita-cerita sebenarnya malah banyak juga istilah-istilah daerah yang saya baru pelajari jadi kayak saya akhirnya kalau saya sih karena kan saya dari dulu dari kecil di Makassar gitu jadi terlalu cerita anak-anak kayak orang bugis tapi akhirnya ketika saya kesana dapat bagaimana bahasa slangnya bugis terus makanan-makanannya paling enak biasanya jadi kita selalu dapat pasti yang kita datang gimana terlalu paling enak disini makan jadi kita sudah coba banyak kuliner-kuliner kenapa saya cerita kuliner hal-hal enak ini kita makan bekicot di salah satu di apa di tapi bagaimana masak ya mungkin apa ya namanya ya kayak gitu terus jadi banyak banyak apa di Sinjai saya tidak pernah coba namanya apa itu ada warna kuning dari Sinjai Minas Minas ya itu jadi ya itu hal-hal yang kayak hal baru yang juga bisa mungkin dijadikan jadi satu terwisata itu kayak wisata teriakan berbagai jadi kalau mau makan bekicot makan disini terus kalau mau makan Minas sana juga terus kalau mau makan enak dimana bakso raksasa juga ada gitu oke yang ada di desa yang belum terjama mungkin karena belum ada internet dan itu bisa berkali-kali lipat nanti dampaknya kalau internet masuk ke desa misalnya kira-kira apa sih Pak yang bisa dikembangkan ya sudah banyak sudah banyak sih sebenarnya ada juga program aplikasi dari anak telkom grup itu Mitra Tel itu ada namanya e-irigasi aplikasi e-irigasi jadi dalam hal untuk pengairan di persawahan atau ke kebun itu sudah menggunakan dengan menggunakan aplikasi yang ada gitu itu dari apa namanya anak perusahaan kami di Mitratel saya terjej mengajak tetapi yang sudah gabung adalah dari teman Pak Mopli dari Telkom Sat beliau ada saya ajak ke sini saya bilang ayo kita yang member sky beliau yang sering mendampingi saya kalau ke desa memang kendala yang saya dapatkan yang untuk tahun ini memang karena adanya beberapa koreksi anggaran memang termasuk anggaran untuk internet tetapi ada juga kepala desa yang sedikit lebih lincah dalam hal mengelola anggaran dia tetap bisa karena memang kebutuhan untuk akses internet ini dia bisa merasakan manfaatnya untuk masyarakatnya dia tetap bisa mencarikan solusi untuk bisa menganggarkan untuk anggaran internet itu jadi seperti itu dan banyak lagi saya kira untuk termasuk penerangan jalan umum juga sudah dimungkinkan dengan menggunakan aplikasi yang ada itu produk dari apa namanya telekom grup juga ada di mitratel saya kira saya kira itu ya menyambung ini tadi bahasannya Pak bahasannya Pak Munir ini ada pertanyaan yang relate dari akbar kalau di daerah saya Pak sinjai ada program smart kampung oleh pemerintah kira-kira program apa-apa saja yang bisa dilakukan sebagai orang desa mengenai pendekatannya menggeskai gitu ya terima kasih tim dari kepala kantor telekom di karena sinjai itu masuk area bone ya itu sudah pernah berkunjung ke kepala dinas kominfo di sinjai terkait program Pak Bupati masalah smart kampung ya kebetulan yang handle itu sendiri teman kami yang ada di bone ya Pak Tahar tetap akan menindaklanjuti untuk itu tapi memang belum berjalan ya yang jelas sudah dari sisi telekom itu sudah pernah berkunjung ke pemerintah daerah di sinjai untuk menindaklanjuti program daripada Pak Bupati smart kampung betul ya tinggal koordinasi saya saya kira dengan pemerintah daerahnya karena kalau satu persatu desa agak agak ini ya epochnya cukup besar maunya kita itu ya dari pihak PMD yang bisa namanya sehingga kita bisa menyampaikan bagaimana programnya Pak Bupati agak bisa terlaksana saya kira itu Pak Dirman ya ya salah koordinasi saja yang memang masih perlu ditingkatkan lagi ya dengan pemerintah daerahnya malah malah dibilang sama ini Pak barusan banget masuk Romario Fireira mantap nih kalau adakan kolaborasi dengan mahasiswa KKN yang oke juga memang harusnya begitu kalau baru masih membangun desa menarik menarik tuh Romario nanti ngobrol sama Pak Munir habis ini di Jantri aja nah kayaknya sudah join lagi nih masuk ke tempat kita Kak Sul sudah iya Sudi halo abis di terakhir di Mango Sky satu sama Pak Munir jaringan Sudiang Pak Sudiang Pak Munir Sudiang ya Pak Jul mungkin bisa melanjutkan yang tadi Kak yang terpotong soalnya sudah mulai rame juga nih antusiasmennya teman-teman mahasiswa di chat group mungkin boleh jadi waktu ditakalar itu kan kita petakan jadi pentingnya itu memetakan masing-masing potensi desa itu supaya ditahu bukan lebih ke simply kita ngerti autentik sebuah desa itu apa jadi ketika kita tahu autentik sebuah desa kita ngerti ini maunya diapai mau dibawa kemana apalagi kalau kita apa namanya di desa itu kepala desanya berperan seperti di satu desa di Jawa itu luar biasa bahkan dibuat sebagai kampung paru-wisata karena potensi desanya luar biasa jadi memang lagi-lagi adalah bagaimana peran anak muda disini anak muda apalagi teman-teman saya rasa di UMI di UNEM itu kebanyakan bukan hanya anak-anak makasar yang kuliah apalagi di banyak kampus ekonomi yang saya lihat banyak anak-anak dari desa saya rasa perbanyak ilmu perbanyak mau kolaborasi keluar dari kampus cari sesuatu hal yang baru cari sesuatu hal yang tidak ada di kampus kita temukan di luar dan akhirnya kita ngerti nih oh potensi desa saya saya seperti ini dan saya bisa mainkan seperti ini contoh tahun 2016 itu kalau tidak salah saya mentori ada rumah jamur kawan jamur itu pun juga di Dilo ya kita kembangkan teman-teman di kawan jamur nah sekarang luar biasa kawan jamur ini karena sudah selesai di kampus mereka sudah bertebaran ada yang sudah ke majene ada yang kembali ke takalar dan itu membuat juga sama komunitas-komunitas kawan jamur di sana akhirnya memperbanyak memperbanyak potensi-potensi dari budidaya jamur ini nah saya rasa ilmu yang kita didapat di kota tentu jangan dibuat sia-sia apalagi kalau hanya sekedar tinggal tinggal di kota mabar kalau sekarang kan dimana tempat mabar enak disitu dikumpul semua tapi kita betul-betul nyari belajar belajar skill-nya apalagi kalau saya rasa sekarang terutama di bidang kreator ya konten itu juga sudah luar biasa ya di bulu kumpa banyak sekali kreator apa namanya di daerah-daerah itu sudah mulai pede lah dengan kreator tapi jangan berpuas dengan itu catatannya jangan berpuas hanya sekedar mau menumbuhkan personal saja tapi muncul sebagai pengemban kalau saya pikir kita lahir di suatu tempat pasti Allah nunjukin kita sesuatu bahwa kita punya tugas di daerah itu jadi beruntung lah kalau kita walaupun kita lahir di desa ya kita berarti saya punya tugas untuk kembangkan desaku harusnya komitmennya seperti itu keren banget kak saya bisa ngalahkan sidik sebenarnya saya mau ngalahkan sidik ya 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 nah ini udah rame lagi di grup chat kebanyakan nanyanya tentang digides nah ini kak sidik ini ada yang nanya dari kita rangkum aja kali ya udah banyak ini ada dari resa anandiraka untuk nanya anandijides ini apakah khususus desa sekitar sesel aja sudah bisa menjangkau daerah lain di Indonesia itu saya cepat aja bisa dijangkau daerah Indonesia lain ya kak ya bisa kan bisa kita kasih cepat karena banyak ternyata ya tapi sudah disebutkan di awal banyak sekali dari Jawa yang anandijides ini ada dari Muhammad Adnan juga nih kasih dikni dengan tujuan dan manfaat digides yang luar biasa ini kak saya rasa sudah saatnya desa-desa kita untuk bergabung yang sempat saya simak tadi kak desa yang bergabung baru sekitar seratusan lebih dan sedangkan menurut BPS tahun 2019 ada 83 ribuan lebih jumlah jumlah desa di Indonesia nah izin bertanya bagaimana strategi digides untuk mensosialisasikan ini kak karena sangat penting untuk kita membangun desa dan mungkin ada pesan untuk kami kak karena saya juga dari desa yang sedang kuliah di Makassar terima kasih oh ya bagus ini jadi tulisannya sudah sangat semangat ya iya iya pak masih ada sepatusan dari 83 ribu ya tugas kami di usaha-usaha usaha-usaha kita kita kan bangun digides kita bakal coba doing many things kita perbanyak channel karena untuk bisa satu desa menggunakan pertama dari kita harus berpikir tentang masalah bagaimana kita sampai ke informasi ini pertama itu pertama terus kedua setelah mereka dapat informasi ini harus di edukasi lagi setelah edukasi harus dibentik lagi tentang bagaimana dia bisa menggunakan ini dan sama pertama kali Zoom itu masih kata-kata yang sangat kata-kata yang sangat asing bagi kita sebelum pandemi itu bahkan pertama kali kita sampai dua bulan pakai Zoom itu masih sangat-sangat apa ya sangat sulit lah kita gunakan itu sebagainya karena masih ikut dengan gaya lama nah sama juga ketika desa menggunakan digides itu pasti banyak restriction-nya dari usernya ketika pertama kali disuruh bikin surat lewat digides banyak alasan-alasan tapi ketika ada keinginan dari kepala desanya memang visi desa yang sudah bulat untuk digitalisasi nah itu pasti apapun kendalanya pasti bakal terus dijalanin kayak gitu jadi terus apa nih jadi betul ya betul goals kita memang gitu goals kita adalah 83.000 desa kebaikan kita digitalisasi dengan digides pasti kita sangat-sangat ingin tapi itu lagi caranya jadi kita harus usaha dan usaha terus gitu terus lagi strategi digitis untuk usahkan hal ini ya kita bikin webinar jadi kita webinar untuk pemuda desanya kita juga ada pertanyaan juga ini beberapa jadi digides kita program gratisnya juga selama 2020 jadi teman-teman dari desa yang punya kenalan dengan pakat desa kepala desa silahkan diberitahukan ada produk namanya digides teman-teman bisa gunakan desanya bisa digunakan selama 2020 ini jadi secara gratis free free gratis kita ingin dengan pandemi ini sebagai momentum untuk kita keluar dan bukan cuman menggelar bentuk-bentukan kecil saja desanya tapi disitu juga desa bisa masuk ke jutaan jadi itu terus apa sih yang terus selanjut lagi dibawah pertanyaan oh kakak oh iya jadi kakak sering kerjasama digides sama anak kakak jadi kakak bingung cari kerja apa ayo kebetulan digides punya ada program gratis untuk edukasi jadi teman-teman bisa pelajarin digides terus nanti ajarin ke staf desanya jadi digides seperti itu jadi karena kita memang maunya adalah sebanyak mungkin desa yang pakai ya kita kerjasama-sama terus bapak aku mengalukan kepala desa oh bantap jadi boleh jadi program program ini digides saya yakin ketika kepala desa terus menggandeng digides pasti dipilih sudah deh itu susah dilawan bang jago bang jago oke next mungkin sebelum kekati lagi karena kan pertanyaan buat digides banyak banget ada satu nih buat pak bentar kenceng banget bisa ditunggangi digides untuk jadi kepala desa bisa banget digides program desa ada satu nih dari ikram rasinong tapi mau bertanya sama pak munir apakah ada syarat-syarat khusus untuk suatu desa bisa pasang menggoskai pak khususnya daerah malino pak padahal jaraknya tidak jauh dari makasar mungkin silahkan pak munir ya baik terima kasih pak siapa tadi yang nanya dari ikram rasinong pak ikram ikram rasinong itu sebenarnya idealnya untuk area ini yang sama sekali untuk akses seluruhnya tidak tidak bisa sama sekali ya karena kita medianya satelit sehingga kalau itu apa namanya dari sisi pakai kabel optik tidak ada kemudian seluruhnya juga tidak stabil maka menggoskai adalah solusi yang paling tepat untuk ini seperti itu jadi sangat memungkinkan ini sangat diharapkan pemerintah desanya yang apa namanya karena kami mengawal government kami tidak mengawal untuk personal atau perserangan kalau ke perserangan silahkan ke ini ke plaza telkom yang terdekat aja ada tapi kalau misalnya masih ada kendala ya nanti di share aja nomor saya nanti kita bisa bicarakan setelah ini seperti itu untuk yang ini kerja sama saya yang saya bisa layani adalah pemerintahannya dalam hari ini pemerintahan desa kami tidak mengawal untuk yang sifatnya pribadi ya nama perorangan gitu ya seperti itu saya kira terima kasih di ya terima kasih ikram itu tadi jawaban dari Pak Munir semoga menjawab kalau masih kurang silahkan di chat lagi nah ini ada satu lagi nih dari Fitria Elisa bertanya bagaimana proses pendekatan masyarakat agar kegiatan digitalisasi tata kelola desa ini dapat berkelanjutan apakah ada bentuk-bentuk penolakan dari masyarakat nah ini mungkin relate ke Kak Sidik lagi nih oh iya Alhamdulillah kita belum pernah diparangi jadi tidak pernah diparangi ya kecuali kita jadi tidak ada selama ini kita di Gides itu kita penolakan ada cuma dari penolakan bahasa saja kebetulan saya tidak tahu bahasa bukit tidak ada itu saja sih tidak ada penolakan cuman lebih ke lebih ke bagaimana kita bisa bantu jadi kalau teman-teman saya nanya tertarik di Gides Bantu di Gides dengan cara men-translate bahasa kami ke bahasa buddhist bahasa atau raja bahasa bahasa apa lagi bahasa kunjo sebagainya itu jadi itu yang kita butuhkan penolakan tidak ada karena semuanya ini apa di Gides ini ketika pertama kali kayak gini ya mungkin kalau saya ceritakan tentang item-item atau fitur-fitur yang ada di Gides mungkin kita tidak terlalu ngena ya tapi kalau ketika kita di diperlihatkan fitur ini ke warga desa atau staff desa itu langsung kayak this is like diamond yang datang ke mereka berlian yang datang ke mereka dan akhirnya ini bisa tunggu-tunggu dari dulu kayak begitu kalau pendekatan yang dilakukan teman-teman di Gides biar berkelanjutan program dan apa namanya value-nya service-nya jadi kita penampingan penampingan setahun kita harang jadi ketika teman-teman membuat program ke desa atau program yang ke rural area atau yang sebagainya yang harus dilakukan pertama kali adalah lebih ke membangun empati jadi belum tentu usernya Gaptek belum tentu usernya tidak mau maju tapi siapa-siapa saja mungkin keadaannya terlalu belum mungkin kayak contoh kayak anggaplah mungkin kita sekarang relate dengan mungkin 500 kilobytes per second internet kita 1 megabit per second bisa tapi teman-teman yang di desa itu mungkin masih merasakan kayak 70 kilobytes per second jadi itu yang kita harus selalu edukasi dan sebagainya terus apalagi disana kan di desa kan emang kita harus berhati supaya edukasinya lancar jadi teman-teman ketika dapat nanti bikin program apun itu pasti banyak kendala banyak pertanyaan banyak hambatan tapi ketika kita temukan empati pasti lama-kelamaan ada insight ada insight yang dapatkan dari user dari warga desa sehingga kita bisa bikin produk yang lebih pas jadi mungkin teman-teman selalulah berpaku pada lihatlah bagaimana proses dari contoh kayak startup yang sudah zaman dulu dulu atau go-job atau grab itu pakai HP aja terus sebagainya terus akhirnya sekarang pakai aplikasi nah itu ada prosesnya tapi selama proses itu semuanya yang sama adalah keinginan untuk membangunnya terus keinginan untuk membangun solusinya yang selalu sama produknya selalu berkembang jadi ke dekatan personal dan tetap ada R&D yang jalan oke menarik nah ini mungkin jadi pertanyaan terakhirnya kita juga sih pada kesempatan kali ini ada dari Reza Anandiraka kepada Pak Sul gimana strateginya mengembangkan potensi ekonomi desa berbasis digital tetapi SDM desa baik perangkat dan masyarakatnya masih belum melek digital gimana cara persuasinya oh ini menarik ini menarik ini pertanyaan silakan benar saya banyak sekali dapat kasus istik begini dan pernah juga turun langsung itu pun juga kerjasama dengan kampus dan anak-anak KKN yang ikut terlibat untuk membina masyarakat di desa terutama digital marketing nah memang problemnya adalah kalau kita digital marketing tentunya yang kita bahas itu tentu lebih ke dasar-dasarnya basic tentang digital marketing karena kita kalau langsung bahas terlalu tinggi tentang digital marketing kebanyakan akan sangat berat untuk masyarakat di desa jadi sederhananya mungkin barangkali ajak baik ibu-ibu mbak ajak anak-anak muda yang ada di sana di desa kita terus bentuk komunitas ya karena ini yang saya dapat faktanya di daerah Kodengare KK dan menariknya adalah di Kodengare KK yang lakukan itu bukan orang Sulsel bukan orang Sulsel orang Jogja jauh-jauh pindah ke Kodengare KK dan mereka membangun komunitas promosi wisata untuk Kodengare KK mereka menggunakan Instagram ambil foto-foto yang tentu sangat fotogenik banget fotografi banget dan dia memanfaatkan sosial media itu untuk media sharing untuk media sharing dan media promosi untuk Kodengare KK nah tentu juga kalau perlu ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang notabene punya visi-visi untuk di desa saya rasa di Makassar banyak perusahaan-perusahaan besar yang bisa diajak kerjasama untuk membangun itu dan saya pun juga pernah masuk ke daerah Pangkep Makrang itu bersama perusahaan-perusahaan lokal maupun internasional itu masuk dan membina anak-anak di desa jadi saya rasa resource dan perhatian itu sangat besar sisa kita kita saja yang ingin ya intinya beruntunglah kita yang kuliah di Makassar dan tinggal di Makassar atau tinggal di kota itu punya pemahaman untuk membangun desa kita dan itu penting banget pemahaman dasar itu sudah menjadi modal utama karena ketika kita sudah ada di situ kita kumpulkan anak-anak yang servisi dengan kita ini agak susah ini juga karena problemnya ada di main set pasti apa yang di bikin itu tidak ada guna-gunanya lebih baik main-main gitar kalau anak-anak desa kita tahu semua rusi semua pembalap pembalap itu anak-anak di kampung itu dengan kalah-kalah di kota tapi kalau kita bentuk pemahaman itu prosesnya panjang saya rasa tidak mustahil seperti yang banyak fakta yang saya dapat kayak kedengar keke terus di Galesong terus di Marang itu luar biasa jadi itu jadi dan jadi saya rasa ini penting bagi teman-teman semua kesadaran untuk merubah main set bahwa desa itu tidak terbelakang desa itu tidak tertinggal bahkan desa itu sebenarnya lebih keren daripada kota itu sih thank you thank you Kak Sul sebuah sebuah closing yang baik banget sih bahwa benar tuh desa itu malah sumber potensi yang banyak banget yang kita tidak gali yang kita cuma sepelekan padahal sebenarnya ekonomi sirkularnya oke banget kalau di desa betul nah mungkin jawaban dari Kak Sul tadi juga menjadi jawaban dari pertanyaan terakhir dan sesi terakhir juga pada kesempatan kita kali ini apalagi nih habis kuliah 6 tahun di Jogja oke waktunya udah habis ya jadi habisin saya terima kasih siapa halo Angel salam kenal gimana mau nanya atau gimana nih aktifin kamera nih oh enggak ternyata kespencet kayaknya teman-teman ya lagi-lagi terima kasih kepada para pembicara ada Pak Munir ada Pak ada Kak Sidiq Permana dari Digides Pak Munir dari Telkom ada Kak Sulki Fliate dari Sahabat Kreatif terima kasih juga buat Rini teman-teman dari MDV sudah memberikan ruang kita diskusi yang sangat menarik dan sangat penting pada sore hari ini semoga apa yang kita bicarakan dari tadi itu bernilai ibadah dan berbuah manfaat buat teman-teman semua yang hadir ya disini terima kasih sampai jumpa di event kita di bulan selanjutnya saya kembalikan lagi ke Kakak Rini silahkan Kakak Rini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam oke baik Kak Dirman terima kasih Kak sudah memandu satu jam ini ya bersama teman-teman pebicara kita di sore hari ini baik sebelum kita tutup online session kita di sore hari ini kita foto bersama dulu ya teman-teman jadi yang mungkin tadi yang masih malu-malu nih buka ininya bisa dibuka ya teman-teman videonya biar semakin ini berkesan ya kelas kita di sore hari ini baik teman-teman masih ditunggu ya teman-teman yang mau buka ininya buat kita foto bersama eh Mbak Gini buka dulu juga dong oh baik-baik bentar ya ini kita teman-teman buka iya bentar bentar oke bentar bentar halo ya Allah iya udah ke 13 insya Allah di tunggu tangannya oke karena kayaknya udah pada buka ininya ya bentar ini karena kita ada tiga tiga ini slide kita foto bersamanya tiga kali ya teman-teman oke oke untuk yang pertama kita mulai ya oke oke pasang muka yang paling manis di sore hari ini oke satu dua tiga beginilah rasanya foto anu ya foto virtual ya iya betul Kak biasanya kan di MDV betul ini sudah mirip-mirip foto apa namanya top model collection oke yang kedua ya oke yang paling manis satu dua tiga oke bentar ya teman-teman masih ada satu lagi oke 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 teman-teman satu dua tiga oke baik oke terima kasih teman-teman jadi sebentar mau mau nyapa sebentar teman-teman mau silakan ada Bapak Dinur Bapak masih ada Pak Dinur masih ada sepertinya kok oh udah left lupa lupa aku bersama para kamu oke ya terima kasih keburu keburu buka buka puasa bu oke 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 teman-teman jadi sekali lagi kami ucapkan ya terima kasih untuk Kak Dirman terima kasih kepada Pak Munir terima kasih terima kasih kepada Kak Siddiq dan terima kasih kepada Kak Zulkifli dan Andy keburu buka puasa Mi oke baik baik teman-teman jadi online season community fashion kita hari ini tuh bukan hanya event ini ya satu-satunya di bulan Oktober ini jadi di akhir pekan ini buat teman-teman nih yang mau belajar tentang teknikal ada Google Developer Expert Android ada Siddiq Permana yang akan hadir di online class update series jadi jangan sampai teman-teman gak ikutan di online class tersebut jadi teman-teman yang belum daftar silahkan di follow aja at Telkom MDV silahkan dilihat informasinya juga ada kuis diva nih di bulan ini sudah kita upload jadi silahkan teman-teman yang mau berburu giveaway silahkan silahkan langsung di follow ya di at Telkom MDV oke baik terima kasih sekali lagi buat semuanya ya buat teman-teman sampai jumpa ya di online class berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Terima kasih.